Bupati Cilacap Toto Swartopamuji buka rakor gugus tugas reformasi agraria dan tim penanganan akses reformasi agraria Kabupaten Cilacap tahun 2022. Diharapkan tanah yang bermasalah di Kabupaten Cilacap bisa diselesaikan tahun 2022 ini. Rakor gugus tugas reformasi agraria dan tim penanganan akses reformasi agraria Kabupaten Cilacap berlangsung di Hotel Jalan Budiutombo Cilacap. Rakor dibuka Bupati Cilacap Toto Swartopamuji dihadiri Kepala ATR BPN Kabupaten Cilacap Karsono, dinas terkait, dan tim penanganan akses reformasi agraria Kabupaten Cilacap. Rakor gugus tugas bertujuan untuk menyelesaikan segala permasalahan tanah yang dihadapi masyarakat Kabupaten Cilacap. Dalam waktu dekat akan rapat tim kecil. Jika permasalahan tidak bisa selesai, maka akan diteruskan ke ATR BPN tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Berharap dengan adanya tim penanganan akses reformasi agraria dapat mengurangi ketimpangan terhadap penguasaan kepemilikan tanah dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya masyarakat petani yang betul-betul membutuhkan tanah. Dapat mengurangi ketimpangan terhadap penguasaan pemilikan tanah dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, utamanya bagi masyarakat yang betul-betul memang masyarakat tani yang membutuhkan. Sebenarnya sudah berproses tetapi belum selesai dan ini harapannya dengan teman-teman kubus tugas reforma ini bisa bersinergi, bisa menyelesaikan lebih cepat sehingga bisa memberikan kecataran pada masyarakat. Target tahun 2022 ini ada empat lokasi yang akan diselesaikan yaitu tanah mandiri di desa Rabajaya, di Kecamatan Patimuan, tanah di Kelurahan Donan Cilacap Tengah, RSA di Kecamatan Cipari, dan tanah pengairan di Cinyawang. Dari Cilacap, Ramiana Banyumas TV melaporkan.